Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Herin dari kelas B semester 5 pendidikan biologi Wendradan Intan Lampung Di sini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi kurikulum Pengertian evaluasi kurikulum merupakan Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan organisasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kurikulum juga direncang dari tahap perencanaan organisasi kemudian pelaksanaan dan akhirnya monitoring dan evaluasi Kurikulum menurut pahara ahli Joint Commit 1981 ialah penelitian yang sistematik atau yang teratur Tentang manfaat atau guna beberapa objek Menurut Purwanto dan Asti Supartman 1999 mendefinisikan bahwa Evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable Untuk membuat keputusan tentang suatu program Evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi Atau Outcom suatu program yang berguna untuk proses pembuat keputusan Dan yang keempat ada Kelim Sky 1989 mendefinisikan bahwa Evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematik Untuk menilai rancangan implementasi dan efektivitas suatu program Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable Untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan Evaluasi kurikulum ini juga dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum Seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut Ada tujuan evaluasi kurikulum Yaitu yang pertama perbaikan program Yang kedua pertanggung jawaban kepada berbagai pihak Yang ketiga penentuan tindak lanjut hasil pengembangan Pentingnya evaluasi kurikulum Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian efektivitas dan efisiensi Kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya Yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan Ada pun masalah dalam evaluasi kurikulum Yang pertama kesulitan dalam pengukuran Kesulitan dalam penerapan radomisasi dan double blind Kesulitan dalam menstandarkan intervensi dalam pendidikan Pengaruh intervensi dalam pendidikan Ada masalah etika penelitian Tidak adanya pure outcome Kesulitan mencari alat ukur Dan penggunaan perspektif kurikulum yang berbeda Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam evaluasi kurikulum Kurang lebihnya saya mohon maaf Selanjutnya beberapa konsep mengenai model evaluasi Yang pertama itu ada measurmen Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa Untuk mengungkapkan perbedaan individu maupun kelompok Yang kedua ada kongruens Evaluasi ini pada dasarnya merupakan Pemeriksaan kesesuaian atau Kongruens antara tujuan pendidikan Dan hasil belajar yang dicapai Untuk sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi Selanjutnya ada illumination Evaluasi pada dasarnya merupakan Studi mengenai pelaksanaan program Pengaruh faktor lingkungan Kebaikan-kebaikan dan kelemahan program Serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar Dan yang keempat itu ada Educational System Evaluasi Evaluasi ini pada dasarnya adalah Perbandingan antara performa setiap dimensi program Dan kriteria yang akan berakhir Dengan suatu deskripsi dari hasil evaluasi Diperlukan untuk menyempurnakan program Dan menyimpulkan hasil program tersebut Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh